Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Perhatian, perhatian Di setiap video yang saya upload Akan ada materi untuk kuis Jadi simak videonya sampai selesai ya Agar kalian bisa menjawab pertanyaan kuis di hari berikut Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Di video kali ini saya akan memperbaiki printer Eh printer maaf ya Laptop Laptop Asus Serinya X454Y Laptop ini gejalanya itu Kata usernya gak bisa di install Gak bisa di install windows ya Jadi pada saat proses instalasinya itu Mengalami kegagalan atau error ya Gak sampai selesai Dia sudah error Padahal sudah menggunakan Installer yang ada di flashes Installernya ini bener ya Bukan masalah flashesnya yang rosak Ataupun file-nya yang korup Di dalam flashes ini ya Karena sudah dicoba juga Flashnya ke laptop lain itu bisa Dan ini posisi sudah gak ada windowsnya Jadi walaupun di restart pun Dia tidak akan masuk ke dalam windowsnya Karena sudah kosong Nanti akan saya Cek terlebih dahulu Kesehatan Heartdisknya Jadi untuk kasus Yang seperti ini Yang teman-teman cek itu adalah Heartdisknya terlebih dahulu Yang pertama flashesnya dulu Ini flashesnya bisa Untuk install di laptop lain Atau gak sampai dengan sukses Kalau tetap gak bisa Kemungkinan besar Heartdisknya Jadi heartdisknya harus di cek Terlebih dahulu Cara untuk mengecek heartdisknya Harus dilepas dari laptopnya Nanti heartdisknya Dijadikan eksternal Nanti disambungkan ke USB Laptop lainnya Atau komputer lainnya Agar bisa di cek Menggunakan aplikasi Heartdisk Sentinel ya Atau Heartdisk Sentinel Oke ini mau saya bongkar dulu Agar bisa Diambil heartdisknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman! Ini sudah terpongkar Metopnya ya Jadi bagian heartdisknya itu ada di sebelah sini Ini dia heartdisknya ya Jadi untuk melepas heartdisknya ini Kita harus melepas 2 Baut di sini ya Ada 2 baut 1 dan 2 Dan ini kabel fleksibelnya Harus dilepas dulu ya Berikut juga dengan Dr. Movo-nya Ikut dilepas juga Ini nempel di heartdisknya ya Di keletek aja Oke ini dia Dr. Movo-nya sudah dilepas Baru kita melepas heartdisknya Dengan cara Membuka atau melepas 2 baut ini ya Nah Ini yang namanya heartdisk Di sini dia menggunakan heartdisk Ukuran Berapa ya Ini 500GB 503 ya Merknya HGST HGST itu Antara Apa Gabungan nama antara Hitachi dan Shigir Oke Ini harus dilepas dulu Dari bracketnya ya Ini namanya bracket Jadi harus dilepas dulu Biar bisa dikonekkan Ke laptop lain Nanti teman-teman Membutuhkan alat Yang namanya HDD Enclose Untuk menyambungkan Heartdisknya Ke USB ya Nanti saya kasih lihat Alatnya Oke ini Racketnya sudah dilepas Seperti ini Nah Ini dia yang namanya Ini dia yang namanya HDD Enclose Jadi nanti Heartdisknya masuk ke sini Ini soketnya Kemudian Nyolok ke USB Jadi bisa dibaca Di laptop lain Untuk mengetahui Kesehatan Heartdisknya ya Oke Oke Teman-teman Ini sudah saya Konekkan ke laptop saya Ini Heartdisknya Yang tadi Lalu Nyolok ke USB Ini Dan Ini sudah terdetek Lalu ini Continue With Scanning Nah Selanjutnya Kita membuka Aplikasi Yang namanya Ht Sentinel Buat teman-teman Yang belum Punya Aplikasinya Silahkan Download Di internet Namanya Ht Sentinel Karena Dengan Aplikasi Ini Kita bisa Mengetahui Kesehatan Dari Artis 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 Sentinel Oke Kita tutup Dan Disini Heartdisk Yang bawah Kalau yang atas Bumi saya Yang ada Di dalam Laptopnya Sendiri Dan Kesehatannya 100% Sempurna Berarti Bukan Karena Artis Yang rusak Oke Kalau gitu Saya Rakit Kembali Artis Berarti Bukan Artis Yang Mengalami Terusakan Tetapi Ada Kasus Juga Kemungkinan Juga Artis Yang Mungkin Teman-teman Mengalami Hal Yang Seperti Ini Juga Tetap Baru Sengecek Artis 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 Kalaupun Artis Artis Rusak Tinggal Dikanti Artis Artis Dan Dikanti Instal Ulang Oke Teman-teman Jadi Kasusnya Ternyata Hanya Sepele Dan Ini Sudah Saya Instal Ulang Sudah Bisa Masuk Ke Dalam Windows Ini Masih Kosong Windows Sebenarnya Belum Di Instal Driver Dan Juga Belum Di Instal Aplikasi Apapun Tetapi Yang Jelas Laptop Ini Sudah Bisa Di Instal Jadi Penyebab Itu Karena Apa Karena USB Yang Kendur Jadi Pada Saat Proses Instalasi Flash Ini Kadang Kedetect Dan Tidak Dan Juga Bisa Jadi Karena Kesenggol Sama Usernya Sendiri Jadi Sebelumnya Sudah Pernah Dicoba Langsung Sama Usernya Menginstal Dan Dia Sendiri Yang Menginstal Bukan Saya Tetapi Meminjam Flash Di Saya Dan Tidak Berhasil Katanya Tidak Komplit Prosesnya Dan Ternyata Tadi Saya Coba Dan Gagal Kemudian Saya Coba Bersihkan Soket USB Jadi Kita Bersihkan Saja Seperti Ini Bisa Juga Flashes Yang Kita Bersihkan Kita Semprot Saja Menggunakan Cairan Cleaner Seperti Ini Kemudian Juga Soket USB Nya Juga Disemprot Seperti Ini Oke Dan Kita Colokkan Cabut Colok Cabut Seperti Biar USB Nya Pin Dari USB Ini Tidak Kotor Bisa Connect Dengan Sempurna Jadi Pada Saat Proses Instalasi Windows Lancar Tidak Terfokus Di Tengah Jalan Jadi Ternyata Masalahnya Sepele Bukan Di Artis Tetapi Bisa Juga Di Artis Makanya Harus Di Cek Dulu Kesehatan Artis Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton